Hai semua assalamualaikum jumpa lagi di channel YouTube saya resep butati 77 di video kali ini saya membuat kue putri salju ini tanpa telur tapi hasilnya ngeprul cocok buat isian toples atau juga buat ide jualan langsung aja kita mulai kita siapkan 250 gram margarin 50 gram gula halus kita masukkan sambil di ayak supaya tidak ada yang bergerindil satu saset vanili bubuk selanjutnya kita aduk-aduk menggunakan whisker aduk sampai gula halus tercampur rata dengan margarin saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini dan mau menonton video ini sampai selesai buat teman-teman yang baru saja menemukan video ini mohon dukungannya untuk subscribe like dan juga komen terima kasih setelah adonan halus kemudian kita masukkan 30 gram susu bubuk kita masukkan dengan cara di ayak juga selanjutnya kita bisa aduk-aduk sampai tercampur saja selanjutnya kita masukkan 250 gram tepung terigu kita masukkan sambil di ayak kita aduk-aduk dengan bantuan whisker selanjutnya kita bisa masukkan 100 gram tepung maizena sambil kita ayak selanjutnya kita aduk-aduk dengan whisker karena ini sudah berat jadi saya akan ganti dengan menggunakan sepatula setelah dengan sepatula terasa berat maka kita bisa mengaduknya dengan menggunakan tangan pastikan tangan kita sudah dicuci bersih selanjutnya kita aduk secara perlahan sampai semua adonan tercampur merata pada saat mengaduk atau menguleni kita tidak perlu terlalu keras hanya kita uleni ringan saja supaya hasil kukisnya nanti tidak meleper setelah adonan tercampur merata dan bisa dipulung maka adonan siap untuk kita cetak kita siapkan loyang lalu kita olasi dengan margarin dulu sambil kita memanaskan oven selanjutnya kita siapkan alas kerja lalu kita alasi dengan plastik kita ambil adonan dan kita tutupi dengan plastik lagi lalu kita bisa pipihkan dengan rolling pin untuk tingkat ketebalan kita sesuaikan selanjutnya bisa kita cetak di mana cetakannya sebelumnya sudah kita celupkan ke tepung terigu saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini dan mau menonton video ini sampai selesai dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini mohon dukungannya untuk like komen dan juga subscribe terima kasih selanjutnya kue yang sudah dicetak kita taruh di atas loyang kita tata dengan rapi selanjutnya kue yang sudah terima kasih selanjutnya kue yang sudah terima kasih untuk sisa adonan kita bisa satukan kembali kemudian kita pipihkan lagi selanjutnya kue yang sudah terima kasih selanjutnya adonan siap untuk kita panggang selanjutnya adonan siap untuk kita panggang kita panggang adonan selama 35 menit dimana oven ini sudah saya panaskan sebelum 10 menit sebelumnya kita panggang menggunakan api sedang cenderung kecil supaya matangnya merata dan lubang bagian atas kita buka selanjutnya pada saat menit ke-20 kita tukar posisi loyang supaya matangnya merata selanjutnya selanjutnya kita panggang kembali selama 15 menit setelah matang kita angkat mohon maaf videonya ternyata tidak terekam kemudian selagi panas kita siapkan gula halus kita masukkan ke wadah sambil kita ayah supaya tidak ada yang bergerindil gula halus gula halus yang kita pakai adalah gula yang biasa untuk taburan donat selanjutnya selagi panas kita bisa ambil kue kemudian kita masukkan ke dalam gula halus lalu kita balerkan selanjutnya bisa kita kemas ke dalam wadah ke dalam toples satu toples ini ukuran 250 gram setelah selesai satu toples untuk bagian atas kita bisa tambahkan gula halus dengan cara kita ayak untuk satu resep ini bisa menghasilkan sekitar 650 gram atau dua toples lebih meskipun tanpa telur hasilnya ini ngeplul banget semoga bermanfaat video saya kali ini terima kasih yang sudah menonton wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati